dicantumkan name-nya supaya saya mudah untuk mengevaluasi saudara Padul Rizal dan Muhammad Ikhlas saya jadikan co-host untuk membantu saya admit kawan-kawan supaya saya bisa konsentrasi mengajar, terima kasih saya sudah menerima hasil UTS 1 di email, nanti saya akan proses sebentar dan saya akan kirimkan ke grup biasanya namanya saya hapus dulu dan name-nya silahkan di baik, apapun hasilnya, saya kira itu adalah satu ukuran untuk adik-adik dan juga untuk ke depannya kalau kedua yang ingin saya sampaikan juga adalah tentang RPL, tentang research based learning waktu kita membahas penilaian ada 10% penilaian yang di di ambil dari apa yang disebut RBL jadi dengan 10% RPL itu kita bisa lumayan bisa menambah nilai tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa RBL itu jangan sampai menghabiskan dana dan juga daya terlalu banyak untuk adik-adik jadi seandainya ada adik mengerjakan yang minimal saja artinya ikuti semua prosedur dapat hasil yang ya biasa-biasa saja mungkin nilainya 60 begitu ya kalau pun adik-adik buat paling baik nilainya maksimum 90 jadi berkisar di 60-90 diambil 10% antara 6-9 kontribusinya lumayan tetapi saya tidak mau adik-adik menghabiskan dana dan juga daya energi terlalu banyak untuk mengurusi RBL tujuan utama RBL diadakanlah untuk fun untuk senang-senang untuk adik-adik bisa menikmati fisika dan penerapannya dalam kehidupan hari-hari nah kali ini yang topik yang akan diambil adalah tentang biomekanika jadi agak berbeda dengan topik-topik sebelumnya nanti saya akan berikan pdf-nya kepada adik-adik dan adik-adik bisa pelajari kelompok yang digunakan untuk RBL adalah kelompok yang sama dengan kelompok PR jadi berapa sekitar 5 ya 5 orang rata-rata ya silahkan untuk bekerja sama meskipun lokasinya mungkin tidak berdekatan atau bisa melalui fasilitas online tapi diusahakan sebaik mungkin hasilnya sebaik mungkin dalam arti kata semaksimal mungkin yang adik-adik bisa kerjakan dengan tersebarnya posisi adik-adik di berbagai kota sekira bisa dikomunikasikan datanya masih-masih melakukan percobaan syukur kalau bisa ketemu tapi jangan lupa prokes dan kalaupun tidak bisa bertemu mungkin beberapa melakukan percobaan nanti boleh dipilih yang terbaik atau kalau ada dua yang sama-sama baik datanya boleh dipadukan begitu yang penting adalah adik-adik berusaha memahami dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan permintaan dari tim RBL itu nah mengenai penilaian kelasnya jadi mungkin tiap-tiap dosen agak berbeda menilainya ada yang maksimum ada yang minimum di kelas yang satu mungkin maksimumnya 90 di kelas yang lain mungkin cuma 70 maksimumnya adik-adik tidak usah khawatir karena nanti pada saat dimasukkan ke dalam nilai ujian semuanya dinormalisir jadi kalau ada satu kelas yang dapatnya nilai tertingginya 100 ya itu juga dikonversi di 90 di kelas lain yang nilai tertingginya 70 itu juga dikonvert menjadi 90 paling tingginya jadi kalau adik-adik tanda petik bersaing bersaing dengan teman-teman sesama kelas kalau misalnya satu dapat kelompok misalkan saja kelompok A dapat 85 kelompok D dapat 70 maka yang 85 dikonversi jadi misalnya 85 itu maksimum maka yang 85 itu dijadikan 90 yaitu dibagi 85 dan dikali 90 bukan supaya dipaksa jadi 90 nah nanti faktor pengalinya itu diterapkan juga pada yang dapat 75 sehingga nilai maksimumnya per kelas itu sama semua yaitu 90 begitu jadi tidak usah khawatir dengan penilaian yang penting adalah adik-adik tanda petiknya sekali lagi bersaing berkompetisi dengan teman-teman satu kelas siapapun yang dapat nilai maksimum dia akan jadi 90 yang dapat setengah maksimum yang dapat nilai 45 biasanya tidak ada yang kurang dari 60 kecuali tidak mengerjakan atau melakukan kecurangan jadi biasa-biasa saja itu biasanya 60 nilai minimal biasanya dari keadaan tahun-tahun lalu yang namanya praktikum dan RBL itu termasuk komponen yang menolong jadi silahkan dikerjakan dengan penuh sukacita kerjasama tujuannya adalah fun dan juga sukacita kerjasama dengan teman-teman satu grup nah tidak selalu kita ada dalam grup yang mulus yang semuanya giat bekerja saya menyadari akan hal itu tolong diusahakan sebaik-baiknya kenapa? karena nanti pada waktu adik-adik bekerja juga tidak ada jaminan bahwa rekan sekerja satu tim semua baik-baik mungkin ada yang agak malas ada yang super rajin ada yang perfeksionis ada yang ala kadarnya nah kita perlu menyesuaikan diri ini adalah latihan tidak fatal akibatnya tapi tapi kalau ada kalau ada satu orang yang sama sekali tidak mau tidak terlibat sama sekali tolong ya ketua rugunya atau beberapa rugunya melaporkan ke saya tolong ke japri saja nanti saya akan proses nilainya yang sama sekali tidak berpartisipasi itu saya akan cek tentu akan dikurangi dipotong nilainya tidak boleh yang sama sekali tidak bekerja mendapatkan nilai yang sama sekali lagi saya harapkan baik pria maupun wanita kotanya besar kecil desa bolehlah bekerja sama mungkin sekali fasilitas yang ada teman-teman yang ada di kota mungkin punya fasilitas yang berbeda dengan yang ada di kampung misalnya sehingga sulit melakukan sesuatu hal tapi tidak apa-apa tolong bekerja sama tapi tunjukkan bahwa adik-adik berusaha itu tentang RBL dan penilaian nah kita harus mengemajukan bahan untuk kali ini saya sajikan SAP kita lagi hanya ada 4 topik dalam fluida dua yang pertama adalah tekanan hidrostatik dan gaya Archimedes kita sudah bahas hari Senin kemarin rumusnya dua-duanya mudah intinya yang pertama adalah ROGH yang kedua adalah tentang gaya apung selisih gaya yang ada di bagian atas benda dengan ada yang di bagian bawah benda sehingga benda mendapatkan gaya apung beberapa aplikasinya saya sudah bahas juga nah saya harap satu penerapan dengan tekanan hidrostatik ini adik-adik bisa memahami ketika adik-adik tenggelam atau menenggelamkan diri di dalam kolam misalnya menyelam begitu ya maka tekanan yang adik-adik rasakan di seluruh tubuh biasanya paling terasa di sekitar paru-paru dan genang telinga genang telinga yang nomor satu adalah akibat dari bobot bobot air yang ada di atasnya kalau adik-adik berenang dalam air yang lebih berat masa jenisnya tentu karena ada faktor Rho-GH maka faktor kedalaman itu akan menjadi semakin fatal ada yang bertanya kemarin kenapa harus dipakai air raksa untuk barometer bukan air saya sudah jawab kalau pakai air tingginya lebih kurang seribu meter lebih sedikit hal yang sama juga kalau misalnya tentu saja tidak bisa misalnya adik-adik tenggelam dalam air raksa tentu tekanan yang dialami akan sekian kali lebih besar dari satu sisi tapi dari sisi yang lain kalau adik-adik mencoba tenggelam untuk untuk tenggelam dalam air raksa tentu saja sulit karena masa jenisnya besar apapun cenderung mengapung atau mengambang di dalam air raksa karena masa jenisnya yang besar yang lebih tentu saja itu tidak boleh tidak bisa dan tidak boleh tidak bisa karena terlalu mahal air raksanya dan tidak boleh karena kesehatan kita tubuh kita rusak kena air keracunan yang lebih lazim adalah berenang di air tawar danau kolam renang dan air laut kalau teman-teman ada yang beruntung pernah ke timur tengah ada laut mati di sana katanya semua orang yang tidak bisa berenang pun akan mengambang di sana karena kadar garamnya begitu tinggi masa jenisnya tentu saja cukup jauh di atas satu sehingga orang cenderung mengambang di sana air laut itu juga di atas satu masa jenisnya tetapi tidak terlalu jauh di atas satu baik itu adalah kira-kira tentang hidrostatik dan hidrodinamika saya masih membuka kalau ada pertanyaan dari adik-adik sekalian tentang statika fluida tapi kalau tidak ada saya akan coba lanjutkan silahkan ada yang mengasukkan pertanyaan baik tidak ada saya akan coba kita lihat video hanya ada dua video kali ini sisanya yang pertama dari Pak Novitrian oke adik-adik sudah lihat salam sejahtera untuk kita semua saya Novitrian staf pengajar fisika di Institut Teknologi Bandung pada kali ini kita akan membahas konsep mekanika fluida untuk sesi persamaan kontinuitas pada kuliah sebelumnya kita sudah mengenal konsep berapaan masa dan tekanan pada kuliah sekarang kita tambahkan dengan kecepatan aliran fluida konsep ini dikenal dengan dinamika fluida pada dinamika fluida kita mengamati fluida yang sedang bergerak dalam kehidupan sehari-hari fluida yang sedang bergerak ada di angin yang bertiup atau di aliran air dalam pipa konsep ini sebenarnya sangat kompleks sehingga kita perlu membuat model menyederhanakan konsep dinamika fluida ini beberapa anggapan atau model yang kita gunakan yaitu kita menggunakan fluida ideal pada fluida ideal yaitu aliran incompressible yaitu rapat masa fluida tidak berubah temperatur fluida tetap adik-adik ingat istilah kompresibilitas ketika kita membahas modulus bulk B seperti B sama dengan K atau Kappa itu adalah disebut kompresibilitas artinya kalau incompressible artinya tidak bisa dikompresi diberi delta P tekanannya berubah sebesar apapun volumenya tetap perubahan tekanan sebesar apapun tidak menghasilkan perubahan volume kalau tidak menghasilkan perubahan volume tentu saja delta V per V sama dengan 0 jadi incompressible artinya sama sekali tidak bisa dikompresi sekali lagi kompresibilitas Kappa itu adalah sama dengan seper B jadi ada hubungannya dengan modulus bulk baik kita lanjutkan aliran fluida aliran tunak yaitu kecepatan dan tekanan tidak bergantung kepada waktu aliran fluida adalah aliran laminar yaitu partikel-partikel fluida bergerak membentuk lintasan kontinu sehingga membentuk lapisan-lapisan yang tiap lapisan tidak saling mengganggu aliran fluida tidak berotasi kemudian aliran fluida atau fluida yang kita gunakan tidak kental nah konsep ini kita gunakan untuk membahas persamaan kontinuitas baik jadi kalau dalam katrol kita punya batasan katrol ideal yaitu masa katrol dikesekan diabaikan talinya dan sebagainya nah untuk fluida ideal ini ada 6 asumsinya incompressible temperaturnya tidak berubah alirannya tunak artinya segala sesuatu besaran kalau dia ada nilainya tetap segitu tidak berubah dengan waktu atau kalaupun berubah sangat lambat berubahnya dengan waktu sehingga ketika kita meninjau waktu yang sangat singkat dia tetap jadi nilainya tetap paling tidak untuk selang waktu yang kita tinjau laminar artinya bisa dibayangkan sebagai lapis demi lapis adik-adik mungkin tahu kuat lapis 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 yang berlapis tipis-tipis alirannya kira-kira seperti itu irotasional itu artinya tidak turbulens kalau adik-adik tahu lihat misalnya rakit atau perahu yang ada di danau yang tenang mungkin dia bergerak tapi bergeraknya mulus seperti itu kalau dia bergerak dengan didayung dengan cepat misalnya maka dibalik dayung itu akan ada buih nah buih itu menunjukkan adanya aliran air yang turbulens atau rotasional kalau dayungnya kita gerakan dengan pelan-pelan sekali maka tidak ada buih yang terbentuk itu artinya alirannya irotasional tidak rotasi tidak berotasi tidak turbulens turbulens itu kata lain dari rotasional tidak kental tidak kental artinya cukup encer karena begitu kekentalan itu artinya seperti laminer tadi lapisan yang satu akan membawa temannya akan berpengaruh pada temannya berpengaruh pada temannya yang lebih atas nah laminer itu tidak kental itu artinya laminer yang satu dengan laminer yang lain bebas bergerak tanpa gesekan baik biasanya siarat dari aliran fluida ideal ini tidak lagi dibahas artinya semua soal yang muncul yang keluar itu semuanya sudah di apa dikemas atau dibatasi khusus untuk fluida ideal jadi tanpa tanpa disebutkan sekalipun adik-adik tahu bahwa yang akan keluar di ujian kasarnya begitu pasti sudah yang ideal yang tidak ideal itu terlalu rumit untuk dibahas jadi tidak akan keluar dalam ujian jadi ada enam adik-adik tidak perlu hafal tapi perlu tahu masing-masingnya perlu tahu beberapa mungkin nanti muncul konsekuensinya dalam rumus-rumus yang kita bahas tetapi sebagian besar dari enam ini tidak akan pernah lagi disebut tapi diasumsikan terjadi demikian baik itu adalah catatan tentang fluida ideal oke kita lanjutkan nah konsep ini kita gunakan untuk membahas persamaan kontinuitas mungkin kita pernah mengamati fenomena ketika ujung selang air ditutup sebagian maka kecepatan aniran akan semakin besar ternyata kecepatan aniran bergantung kepada luas penampang pipa atau selau ini yang melatar belakangnya untuk menurunkan persamaan kontinuitas persamaan kontinuitas sendiri tidak lain yaitu kekekalan masa pada aliran kuida nah dari rapat masa kita mengenal rho sama dengan masa dibagi volume atau masa sama dengan rho ditambikan dengan volume nah pada silinder volume adalah luas penampang dikalikan dengan panjang nah ketika fluida berada di dalam silinder maka masa fluida dapat kita tuliskan adalah rho dikalikan A dikalikan dengan L nah untuk lebih jelasnya mari kita lihat gambar berikut ada pipa dengan penampang besar kemudian mengecil fluida dengan masa M menempati ruang seperti yang diarsir masa fluida ini bergerak kekanan kemudian masuk ke dalam pipa yang lebih kecil sehingga bentuk dari volume fluidanya berubah karena penampangnya lebih kecil maka dia akan menempati ruang yang lebih panjang apabila gambar silinder ini kita beri simbol maka luas penampang pipa besar adalah A1 luas penampang pipa kecil adalah A2 panjang yang digunyi oleh fluida dengan masa M di pipa besar adalah L1 dan yang di pipa kecil adalah L2 karena masa sama maka Rho kali volume fluida di pipa besar sama dengan Rho kali volume fluida di pipa yang kecil sekali lagi ini adalah tidak lain tidak bukan hukum kekekalan masa karena fluida ideal maka Rho bisa dicoret sehingga volume fluida bisa kita tulis jadi A1 kali L1 sama dengan A2 kali L2 nah volume fluida yang melewati permukaan A1 dalam waktu T sama dengan volume yang melewati permukaan A2 nah dari kinematika kita ketahui bahwa kecepatan sama dengan panjang dibagi dengan waktu Maka persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi A1 kali V1 kali delta T sama dengan A2 kali V2 kali delta T sehingga persamaan akhirnya bisa didapat A1 V1 sama dengan A2 V2 persamaan ini yang kita kenal dengan persamaan kontinuitas atau laju aliran volume satuan dari persamaan ini adalah meter pangkat tiga dibagi sekon persamaan ini juga dikenal dengan debit aliran kuida yang bernilai konstan baik jadi sekali lagi persamaan kontinuitas itu tidak lain tidak bukan adalah olahan atau turunan dari hukum kekekalan masa nah kalau tadi ada enam syarat aliran fluida ideal ada 1,2,3,4,5,6 syaratnya nah untuk peristiwa mengalirnya dalam selang atau dalam pipa ini kita perlu ada catatan tambahan kalau tadi sifat fluidanya 1,2,3,4,5,6 cirinya sekarang ini menyangkut pipanya atau wadahnya kita asumsikan tentu bahwa tidak ada kebocoran seandainya pipa ini di kiri besar di kanan kecil dan ada kebocoran maka tidak ada jaminan volume yang masuk di kiri persatuan waktu sama dengan volume yang keluar di kanan persatuan waktu sehingga persamaan kekekalan masa tentu juga tidak dijamin maka persamaan kontinuitasnya juga tidak terpenuhi tidak pasti terpenuhi demikian juga kebalikannya kalau kita punya lubang atau kebocoran itu dalam bahasa inggrisnya disebut sink sink s-i-n-k yaitu sama dengan kalau adik-adik punya tempat cuci tangan atau cuci piring khususnya di dapur tempat orang cuci piring itu bahasa inggrisnya adalah sink sink dan salah satu cirinya adalah kalau adik-adik tuangkan air dalam jumlah besar maka ada satu lubang yang membuang air ini ke saluran pembuangan dan cirinya adalah di sekitar lubang itu nanti ada pusaran air adik-adik tentu pernah melihatnya mengalaminya nah itu namanya sink s-i-n-k pada dasarnya itu adalah satu kebocoran bukan kebocoran yang dikehendaki supaya tempat cuci piring kita tidak penuh maka kita sengaja buat saluran pembuangan yang baik yang lancar bahkan kalau karena satu dan lain hal salurannya itu mampet kita usahakan supaya mampetnya cepat sembuh pulih nah itu sink tapi dari satu sisi yang lain juga tidak boleh ada source kalau sink itu sebagian volume tersedot kesana tersedot kesana hilang dari peredaran begitu source itu artinya adalah mata air ada tambahan saat cair misalkan kalau dari gipa ini ada satu selang disuntikan lalu keluar cairan dari dalamnya itu juga tidak boleh karena kalau itu boleh tentu nanti volume yang masuk di kiri persatuan waktu tidak sama dengan volume yang keluar di kanan persatuan waktu sudah perang tentu hukum kekekalan masa tidak dipenuhi persamaan kontinuitasnya juga bubar tidak bisa dipertahankan jadi disamping 6 syarat fluida yang kita selidiki kita sebut syarat fluida ideal ada juga sistemnya yaitu sistemnya tidak bocor tidak ada molekul air yang keluar selain dari ujung kiri dan ujung kanan juga tidak ada pertambahan molekul air di dalam saluran kecuali dari ujung kiri dan ujung kanan jadi tidak ada source dan tidak ada sink tidak ada kebocoran dan tidak ada mata air atau sumber yang menghasilkan masa fluida tambahan baik dalam kondisi itu berlaku persamaan kontinuitas yang kalau kita hitung A itu adalah meter pangkat 2 P itu adalah meter pangkat 1 per detik sehingga kalau dikalikan menjadi meter pangkat 3 per detik nah meter pangkat 3 per detik disebut juga debit aliran atau menunjukkan besarnya atau kecil besar atau kecilnya aliran yang mengalir jadi kalau adik-adik lihat pipa PDAM di rumah adik-adik sekalian itu kalau di dalam rumah biasanya disebut pipanya setengah inch kalau di luar rumah mungkin ada yang satu inch atau tiga berapa tiga berempat inch tapi kalau dari proses penjernian PDAM sendiri itu keluarnya besar ada yang sampai 60 cm atau bahkan lebih yang di jalan sebelum masuk ke pemukiman itu biasanya sekitar 30 cm diameternya nah tentu saja debitnya itu akan masing-masing memenuhi persamaan kontinuitas ini tentu saja ada masalah untuk pipa PDAM di jalan raya pipanya besar satu masuk ke perumahan pipanya kecil tapi banyak dalam hal itu persamaan kontinuitasnya tentu berlaku sigma jadi A1V1 itu pipa besar sama dengan A2V2 ditambah A3V3 ditambah semua macam-macam ukuran pipanya besar kecil sedang baik pada prakteknya kita akan hanya mengurusi dalam soal-soal yang keluar adalah biasanya hanya dua jenis diameter pipa A1 dan A2 jadi tidak ada pipa yang bercabang dan sebagainya satu masukan satu keluaran diameternya beda kira-kira seperti itu jadi yang kita pelajari adalah satu bagian yang sangat sederhana dari aliran fluida lanjutkan habis hampir demikian sesi persamaan kontinuitas dalam konsep mekanika fluida untuk kali ini konsep berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang persamaan bernauli terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik nah jadi adik-adik sekalian kalau persamaan kontinuitas itu menyangkut adik-adik perhatikan tadi hukum kekekalan masa bukan ya nah pertanyaannya kalau adik-adik perhatikan tadi pipanya bentuknya sederhana ada diameter besar sebelah kiri penampang maksudnya ada penampang dengan diameter lebih kecil sebelah kanan tapi kalau adik-adik perhatikan sumbunya horizontal sumbunya horizontal bukan nah yang Bernoulli itu sedikit lebih susah sedikit lebih susah jadi masih ada perbedaan diameter penampang ukuran diameter penampang kiri dan kanan tetapi sumbunya tidak sama tinggi kiri dengan kanan jadi kalau tadi hanya mengurusi energi kinetik saja energi potensialnya sama atau paling tidak energi potensial rata-ratanya sama dari kiri ke kanan karena sumbunya sama nah kalau yang Bernoulli sebentar lagi kita akan lihat itu pipanya beda di samping ada perbedaan diameter besar dengan kecil ketinggiannya juga beda ada pipa yang disebut seperti leher angsa mungkin yang lebih tepat leher dinosaurus kita tahu leher dinosaurus seperti kalau leher angsa cenderung diameternya sama semua kalau leher dinosaurus dari arah kaki depannya besar lalu kepalanya mengecil baik sudah barang tentu itu akan melibatkan di samping perubahan energi kinetik ingat V itu langsung berurusan dengan energi kinetik tapi ada juga perubahan energi potensial jadi secara logika sudah barang tentu pembahasan hukum Bernoulli sedikit banyak lebih sulit lebih kompleks dari pembahasan persamaan kontinuitas tapi tenang ini adalah bahasan terakhir dalam pokok fluida 1, 2, 3, 4 ini adalah yang keempat intinya kalau tadi adalah hukum kekekalan masa masa di kiri sama dengan masa di kanan maka yang sekarang kita akan selidiki pada dasarnya adalah hukum kekekalan energi mekanik yaitu energi mekanik di ujung kiri baik potensial maupun kinetiknya sama dengan energi mekanik di ujung sebelah kanan baik potensial maupun kinetiknya karena fluidanya ideal gesekan dan lain-lain diabaikan dianggap tidak ada maka tentu berlaku hukum kekekalan energi yang sempurna kita tahu ada hukum HKEM kita akan lanjutkan bersama nanti kita akan tampung pertanyaannya setelah kita menyaksikan video yang keempat ini oke coba share screen sebentar saya share dulu ya sudah ada masalah saya sudah nikah videonya sudah kelihatannya saya majukan sedikit lagi ke awal baik halo selamat datang di pergadaran fisika dasar saya Nurasi Afrianti Stabilisan FPITB pada sesi ini akan membahas salah satu dari pembahasan kita yaitu akan dibahas mengenai prinsip Bernoulli lalu diikuti dengan penurunan persamaan Bernoulli lalu di akhir kita akan menganalisis beberapa persoalan terkait dengan penerapan prinsip Bernoulli pada tabung Venturi dan tabung Pitot persamaan Bernoulli pada dasarnya merupakan prinsip kekalahan energi pada aliran fluida bergerak mari kita amati aliran fluida pada tabung di bawah ini baik jadi kalau tadi Pak Novitrian menggunakan tabung yang ketinggian rata-ratanya atau sumbunya horizontal diameternya beda kiri dengan kanan tapi kalau perhatikan sumbu di kiri dan sumbu di kanan garis lurus horizontal nah yang digunakan disini adalah sejenis dengan itu tetapi sumbunya tidak horizontal sumbu disini adalah sekitar garis ini yang atas lebih tinggi tentu merah disini dengan merah disana ketebalannya berbeda harap di koreksi sedikit ini ketebalannya hampir sama yang disini merahnya lebih tebal karena diameternya kecil yang di atas karena diameter pipanya lebih besar tentu ketebalannya lebih tipis selisih ketinggian itu yang penting antara titik 2 dan titik 1 adalah Y2 min Y1 sudah barang bentunya akan berpengaruh kepada energi potensial apakah pertanyaan saya sebelum kita lanjutkan apakah persamaan kontinuitas berlaku disini tolong jawab hello saya tunggu kenapa tidak berlaku tidak berlaku ada yang lain coba jawab sorry tadi yang jawab tidak berlaku siapa bisa tolong dinnya 364 364 misbah juri Pak Kurido ya baik ada yang lain selain Pak Kurido menurut saya menurut saya berlaku siapa ini jawab nimnya atau 4 42 4 4 4 2 Muhammad Albar itu ya David Pak Kurido eh 4 oh sorry 4 2 salah 4 4 2 ya David Syafudra ya baik oke ada lagi yang lain kita pemilu baru ini baru draw satu lawan satu ada lagi yang ketiga rekan putri mungkin Tawang halo halo kalau menurut saya berlaku juga Pak berlaku ya boleh dijelaskan alasan sorry siapa ini yang ketiga jawab nimnya 4 3 4 4 3 4 itu adalah haramain ya iya Pak oke haramain bisa tolong dijelaskan kenapa alasan Anda mengatakan dia betul kalau kontinitas itu kan tadi berdasarkan apa kekekalan masa ya Pak soalnya menurut saya masa air itu tidak berubah soalnya cuman berubah ketinggian ya terima kasih dia berubah bentuk artinya tadinya di bawah sini agak kurus tapi lebih lebar panjang disini agak lebih luas penampangnya tapi mestinya ketebalannya lebih panik yang terpenting sebenarnya adalah sama seperti jadi di sepanjang pipa melengkung ini leher angsa ini leher bukan leher angsa ini leher angsa terbalik biasanya Bernoulli digambar bawahnya besar atasnya kecil tidak apa-apa semua sama halal semuanya nah yang pasti disini tidak ada sink dan tidak ada source tidak ada aliran yang keluar bocor dari pipa dan tidak ada juga mata air yang masuk yang memasukkan sejumlah kulida kedalaman karena tidak ada sink dan source maka volume dan juga masa air sacair maksud saya yang melewat tidak terganggu hukum kekekalan masa berlaku maka persamaan kontinuitas juga berlaku tetapi di samping itu harus kita pertimbangkan sekarang hukum kekekalan energinya karena energi mekanik di bagian bawah tidak sama dengan energi mekanik di bagian atas nah itulah yang kita persoalkan sama karena intinya adalah perbedaan ketinggian itu yang menjadi sumber masalah baik jadi ingat yang perlu diingat waktu kita membahas persamaan Bernoulli secara umum persamaan kontinuitas berlaku tentu kalau ada perkecualian pipanya bocor dan sebagainya tapi itulah persoalan yang kompleks persoalan yang kita hadapi adalah yang sederhana jadi khusus untuk Bernoulli persamaan kontinuitas juga berlaku walaupun tidak disebutkan apa-apa begitu ya kecuali kalau ada tadi source atau sink maka dia tidak berlaku tapi pada umumnya semua persoalan yang muncul yang keluar adalah semua persoalan yang tidak mengandung source dan tidak mengandung sink jadi dengan kata lain hampir dapat dipastikan setiap kali adik-adik berurusan dengan persamaan Bernoulli persamaan kontinuitas berlaku baik kita lanjutkan ya apabila ada lidah yang mengalir dari posisi 1 ke posisi 2 berdasarkan prinsip kekalan energi total energi di setiap titik sepanjang kabung ini akan bernilai sama yang mana artinya hasil penyumlahan dari nilai tekanan nilai rapat jenis energi kinetik dan nilai rapat jenis energi potensial akan bernilai konstan di setiap titik dimanapun sepanjang tabung ini lalu bagaimana penurunan persamaan Bernoulli ini diperoleh mari kita amati elemen lidah yang mengalir dari titik 1 ke titik 2 pada tabung berikut ini gambarnya lebih tepat ya perhatikan merah di sebelah kiri itu pipanya lebih kecil merahnya lebih tebal di sebelah kanan delta X 1 yang disebut delta X 2 di sebelah kiri itu pipanya lebih besar diameternya maka delta X 2 lebih sempit lebih pendek begitu ya baik lanjut ermepulida di titik 1 berada pada ketinggian Y1 dikenai ketiga dari lingkungan sehingga terdorong masuk ke dalam tabung dengan kecepatan V1 di titik 2 fluida berada pada ketinggian Y2 melakukan kerja pada lingkungan sehingga terdorong keluar dengan kecepatan V2 adanya perbedaan kecepatan di titik 1 dan titik 2 mengakibatkan adanya perubahan energi genetik besarnya perubahan energi genetik adalah sebagai berikut disini kita lihat bahwa terjadi perpindahan dalam arah horizontal yang menandakan adanya usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada ermepulida tersebut gaya pada dalam arah horizontal tersebut adalah gaya F yang mendorong ermepulida masuk dan keluar tabung besarnya usaha oleh gaya F adalah sebagai berikut selain usaha yang dilakukan oleh gaya F terdapat juga usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi yang menyebabkan elemen withers tersebut berpindah posisi dalam arah vertikal besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah sebagai berikut tiga persamaan tersebut kita substitusi dalam sebuah teorema usaha energi dan kita lakukan operasi matematis sehingga di akhir kita peroleh persamaan bernoli kita masuk pada analis saya mundurkan sebentar jadi usaha adalah delta terjadi perubahan energi kinetik kerja yang dilakukan terdiri dari kerja akibat tekanan tadi dibahas di sebelah atas dan sebelah bawah gravitasi di sebelah bawah dan dijumlahkan karena perbedaan tekanan dan karena gaya percepatan gravitasi menjadi luas kiri sedangkan di ruas kanan itu adalah setengah mv kuadrat pada dasarnya tetapi kita bukan membahas m-nya tetapi rho-nya yaitu bukan masa sistem atau elemen air tapi masa persatuan volume dengan kata lain kiri dan ruas kiri dan kanan dibagi dengan volume jadi itu sebabnya disini bukan m tetapi rho dan selanjutnya kita sampai pada inilah bentuk persamaan Bernoulli saya kira adik-adik pernah lihat sebelumnya yang kalau adik-adik lihat dua suku terakhir dari ruas kiri dan dua suku terakhir di ruas kanan itu akan mirip dengan energi mekanik ini adalah mgh ini adalah setengah mv kuadrat tapi kedua-duanya dibagi volume jadi rho dan rho yang sini juga sama ini adalah ekivalen dengan mgh yang kedua adalah setengah mv kuadrat dibagi dengan volume menjadi rho dan rho baik lalu ditambahkan tekanan kenapa tekanan ingat ketika fluida itu mengalir pasti ada perbedaan tekanan kalau tidak ada perbedaan tekanan maka fluida itu tidak mengalir jadi dimana saja aliran fluida itu terjadi pasti ada perbedaan antara titik ke titik antara titik ke satu di kiri ke titik ke dua berapa besar perbedaannya tentu saja masih dipengaruhi juga oleh luas penampang adik-adik bisa bertanya di sini ruas penampangnya kok tidak ada di sini kan tidak ada A A di kiri dengan A memang di ruas kiri dan di ruas kanan tidak ada faktor A satu dan A dua tapi ingat saya katakan tadi diam-diam setiap kali kita mengurusi persamaan Bernoulli diam-diam persamaan kontinuitas juga terjadi berlaku dan persamaan kontinuitas itu berbunyi A satu V satu sama dengan A dua V dua sehingga perhatikan A nya memang tidak ada tapi di kiri ada V satu dan di kanan ada V dua nah V satu dan V dua ini adalah diam-diam atau sembunyi-sembunyi bergantung kepada A kalau A di kiri sama dengan A di kanan maka berdasarkan persamaan kontinuitas maka V satu sama dengan V dua bukan dalam hal itu kita punya selang sempurna selang sempurna hanya saja selangnya melengkung dari bawah ke atas begitu tetapi kalau seperti ini diameternya tidak sama maka sudah bisa dipastikan diam-diam secara tersembunyi tidak nampak jelas maksudnya secara implisit mungkin itu lebih baik persamaan kontinuitas berlaku sehingga V satu dijamin tidak sama dengan V dua jadi walaupun tidak ada huruf A yang mewakili luas penampang disini baik A satu tidak ada A dua tidak ada diam-diam mereka menyusup sebenarnya V satu ini bergantung kepada A satu dan V dua ini bergantung kepada A dua kenapa sekali lagi ketika kita mengotak-atik persamaan Bernoulli tanpa disadari saya katakan sembunyi-sembunyi persamaan kontinuitas yang tadi dibahas oleh Pak Novitrian berlaku juga itu sebabnya tadi saya bertanya pada adik-adik apakah hukum persamaan hukum kekekalan masa berlaku atau tidak berlaku kalau dia berlaku maka persamaan kontinuitas juga berlaku jadi diam-diam persamaan Bernoulli itu sudah bisa dipastikan V satunya tidak sama dengan V dua jika A satunya tidak sama dengan A dua jadi hampir hampir setiap kali adik-adik berurusan dengan persamaan Bernoulli maka hampir bisa dipastikan adik-adik berurusan saja dengan persamaan kontinuitas tapi tidak disebutkan dalam hukum ini tidak disebutkan biasanya yang membuat adik-adik refleks di mana ada Bernoulli pas ada persamaan kontinuitas adalah latihan ketika adik-adik mengerjakan sering mengerjakan latihan adik-adik pasti harus menggunakan persamaan kontinuitas hampir tidak pernah kita menyelesaikan persoalan Bernoulli tanpa meng aplikasikan hukum kekekalan masa atau persamaan kontinuitas baik kita lanjutkan saya harap cukup jelas jadi sekalipun tidak ada A1 di kiri dan tidak ada A2 di kanan diam-diam mereka menyusup ke dalam persamaan ini melalui apa yang namanya V1 dan V2 baik lanjut Bernoulli sekarang masuk pada analisis soal yang pertama yaitu tabung Venturi tabung Venturi ini mengukur aliran kuida pada tabung terkutur nah disini misalnya kita mau mengukur berapa aliran kuida di titik 1 maka untuk menyelesaikan persoalan ini kita bisa mengaplikasikan persamaan Bernoulli baik sebelum kita masuk persamaan Bernoulli ini adalah gambaran bahwa asumsi yang Pak Novitrian sebutkan tadi alirannya laminer atau laminar lamin itu daun halai lembar lembar ada tau adik-adik tau laminasi oh KTP atau kartu KTP saya mau dilaminasi dulu atau ijasa kadang dilaminasi diberi lapisan pelindung untuk tujuan untuk pelindung nah laminar itu airnya seperti berlapis yang bagian besar dia berlapis ini sejajar yang kecil dia berlapis dan perpindahan dari yang besar ke yang kecil itu mulus besar merapat mengecil nanti membesar lagi ini sebut laminar laminar atau laminar jadi aliran yang kita bahas Ibu Aisyah tidak menyebutkan fluida ideal tetapi semua yang Pak Novitrian sebutkan dalam video sebelumnya berlaku disini laminar tidak turbulent incompressible dan sebagainya itu berlaku dimana saja kapan saja kita bahas fluida selalu itu dianggap berlaku karena apa kalau tidak demikian susah mengerjakannya incompressible dan sebagainya gesekan diabaikan karena kalau tidak demikian menjadi sangat sulit untuk diselesaikan untuk menurunkan persoalan ke tingkat kalkulus matematik yang bisa dikerjakan oleh adik-adik maka semua asumsi yang mempermudah itu diberlakukan oke baik kita lanjutkan ya ini Ibu Aisyah langsung start dari persamaan Bernoulli itu sebagai berikut nah kalau kita tinjau disini posisi P1 dan P2 ini berada pada posisi yang sama maksudnya disini sejajar ya artinya apa selisih posisinya itu bernilai 0 ya kita bisa coret merapat masa nilai potensialnya disini mempunyai persamaan yang lebih sederhana seperti berikut nah untuk penyaturnya 1 kita bisa mensubstitusi nilai P2 nya dengan persamaan dengan mensubstitusi persamaan kontenitas ya ini yang saya katakan dimana saja kita berurusan dengan persamaan Bernoulli biasanya dalam langkah-langkah pasti kita mengacu kepada persamaan kontenitas oke jelasnya mana P2 nya kita ganti dengan persamaan ini dan dengan melakukan operas matematika maka kita bisa mendapatkan berapa nilai yang satu oke sebuah cantatan penting yaitu apabila selisih ketinggian atau posisi dari dua titik yang ditunjuk itu sama dengan nol maka disini berlaku persamaan tekanan jumlah tekanan dengan dapat jenis energi potensial itu menilai konstan di titik manapun ya yang artinya apa apabila kecepatannya tinggi suatu titik maka tekanannya akan rendah begitu pula sebaliknya baik aplikasi yang dibahas oleh Ibu Aisyah kali ini yang pertama itu masih belum memanfaatkan seluruh fleksibilitas atau kecanggihan persamaan Bernoulli kenapa kalau adik-adik perhatikan dari kiri ke kanan sumbu dari pipa atau diameter pipa berbeda memang besar kecil besar tapi sumbunya horizontal perhatikan garis lurus yang di tengahnya itu warna merah itu horizontal jadi karena ketinggiannya sama maka suku kedua dari persamaan Bernoulli baik di ruas kiri maupun di ruas kanan sama besar saling meniadakan jadi ini tentu saja persoalan setengah Bernoulli artinya Bernoulli sih Bernoulli tetapi tidak ada perbedaan tinggi sehingga energi potensial rata-ratanya sama yang lebih seru tentu saja adalah kalau ada perbedaan ketinggian seperti yang leher angsa atau leher dinosaurus tadi persoalan Bernoulli biasanya itu tidak hanya mengurusi yang sederhana seperti pipa atau tabung tenturi ini yang hukum energi potensialnya boleh dicoret kiri-kanan begitu kasarnya tetapi melibatkan perbedaan ketinggian sehingga energi potensial di kiri atau energi potensial persatuan volume Rho G Y atau Rho G H di kiri tidak sama dengan Rho G H di kanan Rho G H atau Rho G tergantung notasi yang diambil baik jadi ini adalah persamaan Bernoulli tetapi setengah Bernoulli masih lebih dominan ke arah kontinuitasnya tetapi persamaan kontinuitas tidak membahas tekanan persamaan Bernoulli membahas tekanan karena biasanya aliran itu ada karena perbedaan tekanan atau dibalik dimana ada perbedaan kecepatan alir pasti ada perbedaan tekanan jadi disini kalau misal dari gambar Ibu Aisyah ini kalau diameter pipa di kiri besar di kanan besar di tengahnya kecil maka yang besar sama yang besar itu nanti P-nya sama lagi yang kecil dimana lajunya tinggi tekanannya kecil baik jadi itu tipe persoalan Venturi kita lanjutkan contoh persoalan lainnya adalah tabung pitot tabung pitot ini untuk mengukur aliran udara nah disini pada bagian atas itu adalah udara dan ini adalah lidah lainnya ya dan disini kita punya sebuah tabung pitot kemana satu sisi dihadapkan pada aliran udara yang kita akan ukur dan satu lagi ini hanya bersinggungan saja nah pertanyaannya sama bagaimana cara mengukur aliran udara di titik satu ya titik satu oke nah disini sama kita menggunakan persamaan berbagi seperti ini karena tingganya yang kita ukur itu sama bisa kita coret persamaan yang lebih sederhana seperti ini nah disini kita substitusi ya nilai kecepatan di titik 2 sama dengan 0 kenapa sama dengan 0 ini karena berhadapan pada aliran dan di salah satu ujungnya bersinggungan dengan lidah yang lainnya sehingga kita punya persamaan yang lebih sederhana lagi seperti ini nah ini kalau kita asosiasi tanpa ada gambar perumpangannya seperti ini ya P2 itu sama dengan P1 ditambah tengah roh P1 kuadrat oke dari kesamaan ini kita bisa menghitung berapa kecepatan aliran udara di titik satu oke baik baik saya stop dulu share screennya baik nah adik-adik sekalian saya akan saya saya coba buka satu buku yang nanti akan kita lihat bagaimana aplikasi dari tabung pitot tersebut baik sebelum kita lanjutkan apakah ada pertanyaan dari adik-adik tentang dua topik ini ya persamaan kontinuitas oleh Pak Novi Tetrian dan persamaan Bernoli oleh Ibu Siti Aisyah ada Saudara Quintus Silalahi Saudara Quintus Silalahi ini tidak berhasil mengerja apa soundnya tidak tidak bekerja oke Quintus Halo Quintus hadir Quintus silalahi bisa tolong jawab hadir Halo maaf Pak sepertinya mic-nya error Pak di chat oh ya ya memang saya lihat tadi soundnya tidak tidak apa memang ada gambar mic-nya tapi tidak itu sebabnya saya bertanya mungkin ada masalah dengan internetnya oke tidak apa-apa baik apakah ada pertanyaan saya bertanya karena saya lihat justru sistem suaranya tidak sampai makanya saya tanyakan baik tidak apa-apa tapi Anda bisa mendengar saya Quintus ya bisa tolong di chat dijawab Quintus mudah-mudahan biasanya kalau tidak ada gambar itunya dia tidak bisa mendengar mudah-mudahan bisa baik silahkan apakah ada pertanyaan dari kedua topik ini saya tadi sengaja cari buku karena saya teringat ada satu oke saudara Quintus bisa mendengar baik penting itu sebenarnya baik saya coba carikan saya mengajar juga di satu metode pengukuran tentang bagaimana kita menghitung atau memanfaatkan tabung pit pot tersebut saya coba cari saya minta waktu sebentar untuk mencari perhitungannya tersebut 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 Terima kasih. Tolong tulis sebentar ya. Saya akan siar screen sebentar. Baik, saya coba siar screen-nya dari buku yang saya ambil. Oke, adik-adik lihat ya. Ini yang saya tadi sempat cari. Baik, ini agak... Bisa kelihatan adik-adiknya? Baik, ini adalah gambar B. Ini adalah tepat berkebalikan dengan yang Ibu Aisyah tadi jawab. Nah, biasanya fluida yang bergerak ini, bisa udara ataupun cairan, dihubungan dengan lubang kecil di sini, P1 dan P2, di sini bisa dipasang sensor tekanan. Atau paling sederhana adalah di sini dikasih pipa U. Pipa U, jadi ada seperti pipa U, seperti gitu. Dan di bagian dasar pipa U ini diberi cairan yang berbeda, yang tidak bercampur. Kalau atasnya air, sorry, kalau atasnya minyak, di bawahnya air. Kalau, ya tentu saja yang harus yang lebih berat, masa jenisnya ya. Kalau yang mengalir ini air, diberi cairan lain yang lebih berat dari air sehingga dia ada di bawah. Nah, ketika aliran ini mengalir, di sini garis-garis ini mewakili laminernya, supaya terlihat. Maka akan ada perbedaan tekanan antara P1 dan P2, dan itu ditandai dengan perbedaan tinggi kaki, cairan yang di bawahnya itu, pengukurnya, di kiri dan di kanan. Yang alirannya kencang, tekanannya lebih kecil. Yang alirannya lebih lambat, tekanannya lebih besar. Sedemikian, sehingga nanti yang tekanannya kecil, airnya akan naik. Yang tekanannya lebih besar, airnya akan turun. Jadi, kalau alirannya berhenti mengalir, P1 sama dengan P2, maka di bagian bawahnya itu akan sama tinggi, kiri dan kanan. Ini mirip seperti yang digambarkan oleh Ibu Siti Aisyah tadi di dalam gambar aplikasi yang kedua. Baik, ini ada variasinya, ada yang dipasang. Tapi ada, saya ingin tunjukkan lagi, ini aplikasi yang lainnya lagi, digunakan di Akrahman di situ. Ada rumus-rumusnya, tidak perlu dipelajari. Nah, ini yang disebut tabung pitot. Kenapa? Saya kejar gambar ini. Tabung pitot sesungguhnya yang seperti ini. Ini dipakai dalam penerbangan, untuk mendeteksi berapa laju pesawat. Tentu saja saat ini, karena sudah ada yang namanya GPS, maka orang tidak terlalu perlu menggunakan tabung pitot lagi. Tetapi sebelum, sebelum ada GPS, Global Positioning System, mengacu ke satelit. Jadi, selama pesawat ini bisa mengacu ke satelit, dia bisa menduga posisinya berapa, bahkan koordinatnya ya, XYZ-nya berapa. Dan kalau kita lihat XY-nya saja, dibagi persatuan waktu, itu adalah laju pesawat. Nah, pada zaman sebelum ada GPS, orang menggunakan tabung pitot. Jadi, selongsong, adik-adik bisa lihat tanda kursor saya ya. Jadi, flow ini, ini adalah mewakili flow di luar pesawat. Jadi, di luar badan pesawat itu dipasangi pipa silinder, yang diameternya cukup besar. Lalu, di bagian tengah dari pipa besar itu dipasangi pipa yang sangat kecil, pipa yang cukup kecil, tapi terhubung ke dalam bagian pesawat. Jadi, yang besar ini ada di luar badan pesawat, yang kecil ini di dalam badan pesawat. Tentu harus ada pelindung, kalau tidak nanti udaranya keluar semua dari dalam pesawat. Jadi, ada sensor tekanan di sini. Nah, dengan membandingkan, karena di sini dianggap udaranya diam, pesawatnya bergerak ke arah kiri, maka peristiwa itu sama dengan pesawatnya diam, udaranya bergerak ke arah kanan. Begitu ya, itu gerak relatif. Kalau udaranya diam, pesawatnya bergerak ke kiri, atau pesawatnya diam, udaranya bergerak ke kanan, itu peristiwa yang sama. Bergerak secara relatif. Kalau ada udara yang bergerak, maka sebagian dari udara yang bergerak itu akan masuk ke dalam pipa kecil ini, dan akan mengubah tekanan di sekitar ujung pipa kecil ini. Disitulah dipasangi sensor tekanan dan dari semakin besar laju pesawat, maka flow-nya ini semakin deres. Kita bisa bayangkan, flow-nya semakin besar mengalir, tekanannya mengecil, maka alat ukurnya akan mengarah, tekanannya mengecil. Makin kecil tekanan, berarti makin besar tekanan laju pesawat. maksud saya. Makin kecil tekanan, makin besar laju pesawat. Ketika pesawatnya itu diam di darat misalnya, udaranya itu tidak mengalir, maka tekanan di luar pesawat sama dengan tekanan di dalam pesawat. Karena pesawatnya tidak bergerak. Tidak ada perbedaan aliran, tidak ada perbedaan tekanan. Jadi inti dari kerja dari tabung pitot adalah dengan menganalisa, dengan mengurusi, dengan mengurusi perbedaan tekanan, saya bisa menduga berapa kecepatan pesawat. Sampai saat ini, sampai saat ini, sekalipun sudah ada sistem GPS dan sebagainya, tabung pitot masih digunakan untuk mengukur laju pesawat. Karena satu sistem dengan sistem yang lain, itu bukan mana yang lebih baik, mana yang menang, tapi biasanya saling melengkapi. Jadi tabung pitot dengan GPS, sekalipun sudah ada GPS, di pandu satelit dan sebagainya, tabung pitot masih digunakan dalam pesawat penumpang, pesawat terbang, sampai hari ini. Pernah terjadi, tabung pitotnya itu 3CS, yang tadi ada flow udaranya itu, jadi tabung pitotnya itu seperti apa? Seperti selong-selong seperti ini, di dalamnya ada sensor, udara ini ditempel di luar badan pesawat, udara akan melewati bagian tabung pitot ini. Nah, satu kali tabung pitotnya itu tersumbat es. Saya lupa tahun kira-kira mungkin sekitar 2003, atau 2004, 2005, sekitar waktu itu. Pesawat terbang dari Brazil, kalau tidak salah Rio de Janeiro menuju Paris, hilang di Laut Atlantik, dan setelah bangkainya, akhirnya ditemukan dari rekaman yang di penerbangan, diketahui bahwa tabung pitotnya itu 3CS, 3CS, sehingga aliran udaranya tidak lancar, akibatnya kecepatannya, pembacaan kecepatannya tidak tepat, dan pilot mengambil keputusan yang salah, akhirnya pesawat itu jatuh ke laut, dan tenggelam. Jadi cukup vital. Biasanya tabung pitot itu dilengkapi dengan pemanas, untuk menjamin tidak ada es yang membeku di dalam salurannya. Baik, jadi sekalipun tabung pitot itu ditemukan tahun 18 atau 19 sekian, sampai hari ini itu masih digunakan, tentu bekerja sama dengan sensor-sensor dan alat ukur lainnya, dalam pesawat yang paling modern sekalipun, teknik yang kuno itu masih digunakan. Nah, itu satu gambaran, bahwa yang terjadi, apa yang ditemukan di Visita, meskipun sudah mungkin 100 tahun yang lalu, masih digunakan dalam teknologi yang cukup canggih hari-hari ini. Baik, materi kita untuk sesuai dengan SAP, saya kira materi kita sudah selesai ya, kita lihat lagi capaiannya. Oke, polidastasi kita lihat capaian yang ini maksudnya, mampu menerapkan konsep tekanan hidrostatik dan gaya arsimedes, itu sudah kita bahas pada hari Senin yang lalu, mampu menyelesaikan persoalan dinamika fluida dengan hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Baik, hari Jumat nanti, hari Jumat nanti, kita akan membahas solusi atau pertanyaan dari tutorial yang ke-6, tentang gelombang getaran dan gelombang, elastisitas getaran dan gelombang, tiga topik disatukan. Saya akan hanya pakai satu jam saja, jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10, saya akan mengadakan kuis, saya kira kita akan ada dua atau tiga kali kuis lagi, kuis untuk hari Jumat itu sampai sebelum fluida. jadi dari awal, tentu awalnya agak bagian akhir setelah UTS begitu, kita akan bahas practically sih dari elastisitas getaran dan gelombang, akan ada kuis, satu jam, ini dikerjakan, dan silakan adik-adik mempersiapkan diri, angka atau nilai dari kuis ini akan, mudah-mudahan akan menolong, jadi kita punya sekian kuis, nanti saya akan pilih sekian yang terbaik, untuk menopang nilai adik-adik yang lainnya. Begitu ya, semakin banyak, jadi saya ingin membuat beberapa kuis, supaya kalau gagal yang satu, ada adik-adik bisa mendapat dari yang lain, saya akan pilih supaya nilai kuisnya itu tidak merugikan adik-adik, termasuk KBF yang sempat bermasalah. Baik, adik-adik, jadi saya akan upload nanti RBL kita untuk semester ini, juga nilai yang telah saya olah tentu untuk menghapus nimnya, dan hari Jumat kita akan tutorial diganti, kita tutur tempat tutorial satu jam, setelah itu akan ada kuis satu jam juga, yang nanti ada submitnya, seperti biasa, dua ya, ke Edunext dan ke MS Team, dan kalau masih gagal, ada cadangan yang lain yang repository email ke situ, tapi kalau berhasil ke salah satu, saya kira sudah cukup. Oke, apakah ada pertanyaan adik-adik sekalian? Baik, kalau tidak ada, saya akan akhiri, saya agak sedikit early, karena bahannya sudah habis, dan adik-adik tidak ada pertanyaan, jadi tolong hari Kamis malam, PR-nya boleh dikumpulkan, untuk yang PR 7 normal, kembali ke normal, hari Rabu yang akan datang, kita akan tutorial. Terima kasih, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa hari Jumat, dan selamat beraktifitas selanjutnya, Tuhan memberkati. Selamat, sorry, adik-adik. Sorry, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Sampai akhir ya. Terima kasih Pak. Bye. Sehat selalu Bapak. Bye. Selamat selalu Bapak. Terima kasih Pak.